Hai 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 jumpa lagi di channel Nuna Kepo kali ini dunia lagi pengen bahas kaya Exo tapi bukan mengenai musiknya ya melainkan drama yang pernah dibintangi yuk langsung saja drama ini bercerita tentang Kai yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah dia tampan tinggi dan pintar namun susah mendapatkan pekerjaan satu hari dia bertemu dengan Park Unbin yang sedang kesulitan akan bisnis kafe coklatnya dan menawarkan untuk bekerjasama membangun bisnis pada awalnya Kai menolak namun akhirnya menerima tawaran tersebut drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama min sujin yang belum pernah pacaran dan diberikan kesempatan oleh Dewi untuk memilih pasangan idaman dari tujuh pria tampan dalam situasi berbeda yang salah satunya adalah Kai disini Kai berperan sebagai siswa yang jatuh cinta sama guru les bahasa mandarinnya guru les itu adalah min sujin dia berusaha meyakinkan sujin bahwa perbedaan usia juga murid guru diantara mereka bukanlah halangan yang berarti drama ini menceritakan tentang Lee Sikyung atau Kai pindah bersama keluarganya ke pedesaan di sekolah barunya Sikyung lalu belajar tentang cinta dan arti kehidupan yang sesungguhnya drama ini merupakan drama Jepang pertama yang dibintangi oleh Kai dan dia langsung menjadi pemeran utama Kai berperan sebagai Lee Jiun seorang fotografer asal Korea Selatan yang tinggal selama dua tahun Jepang dalam drama ini Kai berperan sebagai Dewa Ato yang bertugas seperti malaikat pencabut nyawa satu hari Dewa Ato melakukan kesalahan dalam tugasnya dimana dia keliru mencabut nyawa seseorang sehingga disinilah terjadi kisah-kisah yang menarik sampai bertemu lagi dengan Nuna Kepo Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!